Oke mas bro sebelum kita lanjut ke videonya Sengaja share info bahwa grup STS open lagi nih Grup STS Diskusi dan Rekomendasi Bulan Agustus 2024 Yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Agustus tentunya Nah teman-teman akan tergabung ke dua grup ini Ya guys ya STS Rekom Agustus dan STS Diskusi Agustus Dan untuk mengetahui apa tuh STS Rekom Kita akan intip STS yang masih jalan saat ini Yaitu STS Juli Aktif sampai tanggal 31 Juli tentunya Nah ini guys ya kita ada 3 menu guys ya Yaitu menu uji nyali dan swing Jadi teman-teman bisa pilih aja Dan hari ini kita dapat profit di saham-saham lumayan guys Saham-saham besar Itu BRI, BNI, Pesab disini kita cuan Cyber cuan, BBTN cuan Ini swing Terus Excelnya juga swing juga cuan guys Jadi ada blue chip-blue chip yang profit hari ini Teman-teman di STS Rekomendasi Bulan Juli Nah nanti juga di STS Juli ini ada menu swingnya teman-teman Nah swingnya kita pisahin ke tabel sendiri Ini swingnya Dan masih ada 4 yang belum profit teman-teman ya Jadi inilah guys Ya perform dari STS Swing ya hari ini Ini kan masih lama guys Ini baru setengah bulan Nah kalau kita ada disini ya mungkin menu swingnya ada sekitaran Mungkin 20-25 guys ya Sampai akhir bulan nanti bulan Juli Nah bagi teman-teman mau gabung STS Rekom Langsung chat saya aja Nanti akan kita langsung undang ke grup STS Rekomendasi Agustus Dan bisa langsung chatting-chatting aja Oke kita lanjut ke videonya Semuanya mas blue yang menurut kita di Fajar Daily Dan kali ini akan bahas rekomendasi saham Buat besok tanggal 17 hari Rabu Teman-teman Nah ini mepet marif banget guys Ya ini baru muncul nih ya Untuk broker samerinya nih Gak tau kenapa telat Nah disini IASG nya merah guys Ya merah 2 hari ini Harusnya sih besok ribon Kalau enggak ya nunggu di EMA 20 Itu di sekitaran 7.160 guys Nah disini kita lihat Untuk IASG Asingnya net sale guys 500 miliar ya Nah semoga aja Kalau turun jangan dalam-dalam sih Kalau target penurunan saya sih Kemungkinan ya Nyentuh kesinilah 7.100 nih di EMA 20 guys Nah bagi teman-teman mau gabung STS Rekomendasi Ya bagi teman-teman mau gabung STS Rekomendasi Agustus Teman-teman bisa chat saya aja guys ya Kita segera ya Nanti kita open sampai tanggal 30 Eh masih lama ya Masih lama banget guys Nah kita lihat ya STS Rekomendasi saat ini guys ya Yang masih jalan yaitu Juli Sampai tanggal 31 Juli nanti Nah kita cuan di saham selis Nah selis ini kita beli 2 kali teman-teman ya Bayi 2 Gini guys ya Ini kita buy terus dibawa turun Kita buy 2 lagi Jadi istilahnya kalau di STS itu ada namanya MM guys Jadi istilahnya untuk menghindari kita CL Jadi belinya pakai MM Nanti akan diajarin di saat teman-teman gabung di SS Rekomendasi Si bulan Agustus tentunya ya Nah disini kita dapat cuan di Eral guys Eral cuannya luar biasa banyak ya Terus ada VTNY kita masih hold Terus ada selis Ini 2 PV ya Temas, cuan, hood, cuan ya PV ini kita buy 2 juga guys ya Jadi B2 B2 kali baru cuan Seperti ini untuk menghindari CL Terus Arci guna Seperti itu guys ya Kita cuan di lumayan lah hari ini guys Nah, bagi teman-teman Menggapung STS Agustus Segera chat saya aja guys ya Oke Kita akan lihat rekomendasi Buat besok guys Yang pertama Dari saham LAPS guys Kita cepat aja Kan ini mau makhrib ya Nah, LAPS ini Saya sengit banget sama LAPS ini Terakhir banget nih Di bawah banget nih Gila Nih, adis Nih, nggak tau nih Dikuasai orang India nih Penindapan nih Kurang ajar nih Nah, oke Kita lihat LAPS teman-teman ya Di sini LAPS ini Mantul guys Sepertinya Wow, kita bisa trading besok Semoga aja Kita lihat LAPS disini Closing di 180 Untuk fundamental Seperti ini teman-teman Ya, udah mahal guys Jadi kita main Trading aja Nggak usah invest-investan Ya, di saham kayak gini guys Nah, kita ada di sini guys Untuk LAPS ini UW-nya adalah YC Kalau nggak salah si YC ya Lotus Ya, Lotus Ya, bener Lotus YC ya YC hari ini nggak main ya Eh, ada Shell dikit ya Untuk si YC Shell dikit Untuk si YC Teman-teman Untuk kita lihat dari awal Ipo YC masih netpay Di 186 Nah, berarti ini Kemungkinan LAPS Bisa nyentuh ke 187 lah guys ya AVG-nya si YC besok Itu guys ya Untuk si LAPS Jadi, teman-teman yang ikut lah Bisa ambil di 180 Ya, untuk TP-nya Mungkin di sekitaran 187 Kurang lebih Yaitu di AVG-nya UW Yaitu di 187 Oke, kita lanjut Saham yang kedua Itu saham dari Guna guys Gunadi Saham Gunadi Teman-teman Ya, di sini Saham Gunadi Untuk UW-nya GR ya Panin Sekuritas Dan di sini GR keluar dikit Ya, kita lihat Dari awal Ipo Teman-teman Di sini GR GR Mana guys Ya, keluar dikit sih Jadi, belum keluar semua Untuk si Guna Teman-teman Guna ini Guna ini Kayaknya Untuk Ipo-nya itu Sekitar 73 miliar Ya, berarti UW-nya masih punya Banyak banget barang Dia belum out Dan ini masih Menarik guys Untuk si besok Semokanya masih bisa naik Nah, bagitanya mengikut guna Bisa ambil di 308 310 Untuk TP-nya Ya, kesini guys Nah, ini kucuknya Di sini Sekitaran 322 Kurang lebih 320 lah Untuk si Guna Besok guys Untuk targetnya Oke, kita lanjut Yang nomor 4 Yaitu Saham dari Inko Teman-teman ya Nah, Inko Ini habis Requisio guys Requisio di 3000 ya Dan sebenarnya Saya juga tunggu Inko Di 3500-an 3600 gitu Ternyata hari ini Sudah ribbon Untuk si Inko Sudah menarik Untuk si Inko Harganya Nah, ini closing Di 3800 Teman-teman Di sini Untuk Inko Valuasinya Termasuk Murah Di sini Profitnya Agak Drop Si Inko Masih Ya, gak tau Kenapa Ini bisa drop Seperti ini Tapi, kalau kita Ada dari PBV ini Sudah termasuk Murah Ini salah satu Perusahaan Nickel terbesar Guys Untuk si Inko Di sini Ini ada BK yang masuk Ini Jadi Bagus Untuk si Inko Untuk broker Samerinya Guys Ini asingnya Sudah Lokal Kita Disini Teman-teman BK AKZP Ini Sudah Sudah Netsell Dari Awal Bulan Disini Jadi Dari Tanggal Ini Tanggal Awal Bulan Awal Bulan Juli Ini Sebenarnya Asingnya Udah Dualan BK ZP Kalau kita Lihat Sekarang Gak Ada ZP Udah Buy BK Udah Buy Ini Bagus Berarti Asing-asing Yang jualan Waktu itu Dari Awal Bulan Ini Udah Mulai Buy Berarti Barang Mereka Udah Apis Di saat Nya Mereka Akumulasi Karena Barang Di Bursa Efek Itu Saham Itu Kan Tetap Jumlahnya Kalau Mereka Habis Jualan Pasti Dia Buy Lagi Kalau Pengen Beli Seperti Untuk Si Inco Jadi Kemungkinan Untuk Inco Ini Besok Bisa Naik Lumayan Untuk Si Inco Teman Teman Nah Bisa Ambil 3800 Target Terdekat Yang Mabidi Sekitaran 3900 Untuk Si Inco Di Garis M 10 Untuk Inco Oke Di Part 1 Yang Terakhir Yaitu MDK Teman Teman Sudah Maghrib Ini Bentar Nah MDK Disini Bentuk Bulis Harami Untuk Asing Net B Untuk Si MDK OD Dan LG Teman Teman Untuk Target Kemungkinan Bisa Kesini Lagi Untuk MDK Sekitaran 2450 Untuk Si 2460 Sampai 2500 Untuk Target Dari MDK Teman Teman Karena AC Sudah Mulai Buy Dan Koreksinya Sudah Selesai Kita Lanjut Part 2 Tapi Lanjut Habis Maghrib Sampai Ketemu Di Part 2 . But Em Thet , To do він You Terima kasih telah menonton!